Intro Orang yang sukses adalah orang yang punya pendidikan tinggi Saya setuju, tapi tidak sepenuhnya benar Karena banyak orang-orang sukses bahkan tidak lulus SMA Bahkan tidak lulus SD seperti Andri Wongso, Lim Sviliong, Jackie Chan Dan masih bisa banyak lagi Kenapa? Karena sebenarnya sukses yang penting adalah Karakter, integritas, kerajinan, keuletan Niat yang selalu membara, mimpi yang besar Dan dijalani dengan integritas Ditambah dengan kecerdasan spiritual Hubungan yang baik dengan Tuhan Maka ada niat Tuhan yang buka jalan Maka inilah sebenarnya yang menjadi modal utama untuk sukses Bagi yang Anda yang punya kesempatan belajar Belajarlah setinggi mungkin Miliki gelar sehebat mungkin Tapi bagi Anda yang karena faktor tertentu Ekonomi, lingkungan, keluarga Tidak punya kesempatan untuk melaih gelar formal Anda juga bisa tetap sukses Karena Anda bisa membangun karakter integritas Sebagai modal utama Anda Benar, kalau Anda punya kecerdasan akademik Miliki spirit of excellence Kejar prestasi, kejar ranking Dapatkan biasiswa Tapi kalau Anda tidak punya kecerdasan akademik Jangan kecewa Karena saya menjumpai banyak orang sukses Yang waktu kuliah nilai akademiknya biasa-biasa saja Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang punya kecerdasan sosial Mereka punya kepandian bergaul Waktu kuliah mereka menjadi anggota atau pengurus senat Kelompok ketua pecinta alam Ketua kelompok lain lagi Atau ketua perkumpulan agama Waktu di kampus, waktu sekolah Aktif pramuka dan sebagainya Ini adalah orang-orang yang punya kecerdasan Bukan akademik Tapi kecerdasan sosial Dan mereka saya jumpai Hidupnya sukses Karena itu saya menginspirasi Anda Untuk melatih mengembangkan kecerdasan sosial Dengan cara bergaul lintas Lintas suku Lintas agama Lintas ekonomi Semakin Anda mampu beradaptasi dengan berbagai lintas ini Semakin Anda cerdas sosial Dan ini faktor utama mencapai keberhasilan Nah bagaimana cara membangun hubungan yang kuat dengan orang lain? Maka Anda harus belajar Untuk memberikan penghargaan kepada orang lain di sekitar Anda Atas apa yang mereka kerjakan Baik itu jasanya kecil Partisipasi sekecil apapun Anda harus memberikan penghargaan Minimal Paling tidak Anda mengucapkan terima kasih Karena ketika orang diberi penghargaan Atau minimal terima kasih Tentu orang akan menjadi senang Dan kalau Anda memberikan penghargaan orang lain Maka Anda akan menjadi pribadi Yang disenangi oleh orang lain Makin banyak Anda disenangi oleh orang lain Anda punya hubungan yang kuat dengan banyak orang Itu akan membuat Anda punya dampak Dan prestasi Anda Pencapaian Anda Pasti menjadi lebih baik Paling tidak Ketika Anda mulai menghargai orang-orang di sekitar Anda Percaya saya Rasakan saja Kehidupan ini Tiba-tiba Mengalir dalam suasana yang jauh lebih baik Karena itu mari kita belajar hal yang sederhana Menjadi seorang relationship builder Dengan memberi perhatian Minimal Ucapan terima kasih Karena itu kalau Anda mau sukses Anda harus menjadi seorang relationship builder Dan untuk itu Anda harus memulihkan gambar diri Anda Rasakan kasih Tuhan Nikmati cintanya Belajar mengucap syukur Karena dengan mengucap syukur Sebenarnya hati yang terluka ini Bisa dipulihkan Gambar diri dipulihkan Ketika gambar diri Anda pulih Anda tidak minder Anda punya kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain Dan saya percaya Itu akan mengawal Anda untuk jauh lebih sukses Mari kita mendapatkan pemulihan gambar diri Karena merasakan kasih Tuhan Menjadi seorang relationship builder Dan menikmati sukses yang lebih besar Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.